Intro Halo Sawit Beta, kali ini kita sedang berada di terminal Mangkang, kota Semarang yang merupakan salah satu terminal provinsi di Jawa Tengah kita akan melihat bagaimana para pemudik apakah sudah tiba di terminal Mangkang kita langsung ke sana Intro Oke, boleh dijelaskan Pak Retno terkait persiapan mudik kali ini ada apa aja? jadi terminal tipe Mangkang ini dari awal H-10 itu sudah persiapan pertama kita siapkan pos kolainan kesehatan 24 jam lalu ada cek kesehatan gratis, cek umum dan cek bulan darah gratis setiap pagi kalau ada antigen, booster, vaksin booster, vaksin 1-2 juga kita melayangi 4 jam 6 bulan juga kita ready 4 jam lalu kita sediakan juga res area, di depan terminal Mangkang itu ada res area khusus buat pemudik-pemudik terutama tanggal 28 ya karena itu kan puncaknya 28, 29, 30 misalnya ada nanti pasar UMKM ada, buat istirahat pemudik ada lalu ada hiburan live musik, hiburan tradisional lingkungan sini kayak barongsai, kuda lumping, tarian-tarian jadi kita teman-teman berjibaku, pemuda-pemudi lingkungan juga berjibaku untuk bersatu menghibur para pemudi oke, yang UMKM tadi itu setiap hari selama berapa jam mbak? jadi karena animasi bulan puasa, bukanya jam 5 sore sebenarnya sudah berjalan sejak sebulan yang lalu mas, jadi setiap sabtu dan minggu dari pagi, 2 hari turut-turut sampai malam ada kursus 1 dan minggu itu kira-kira ada apaan jam mbak? yang ada di dasarnya? UMKM itu jual makanan ya pasti, lalu ada jual UMKM, jual baju, nanaman bias kita juga menyediakan ini kok, kerjasama dengan kementerian PUPR ada 4 unit mobil toilet jadi kamar mandi eksklusif, air panas, AC, besi, wangi hidup? di belakang di depan di depan, karena itu khusus buat pemudi kalau di belakang kan bis semua, jadi perempangan turun, masuk ke dalam lalu dia mau naik bis lagi silahkan, kalau dia mau ke angkot, BRT, Trans Semarang harus datang kita juga menyediakan grab online, ojek online itu, ada dari grab, gojek dan vaksin bloober juga stand by tadi kamar mandi itu bukan 24 jam pak? kamar mandi itu 4 jam yang bantu kerjasama kemandirian PUPR itu, 24 jam mas jadi sampai hari ini kenaikan masih sekitar 5% kok masih belum kelihatan, karena kan cuti bersama pun tanggal 29 ya tapi kita persiapkan karena ada mudi gratis dari di SubdKI mengadakan mudi gratis turun disini dari Kementerian Perhubungan mudi gratis turunnya juga dimangka dari Jasa Raja juga beli gratis, cuma saya belum ada info berapa jemba blis, bis, ataupun truk yang angkot, beda motor Paternanto yang sudah datang kesini dari mana pak? yang masuk kesini rata-rata masih dari area Cirebon Cirebon, terus Tegal, yang dari Jakarta masih belum ada, satu dua satu dua? keberangkatan masih ada pak, keberangkatan ini sekitar satu hari masih ada 40-60 penumpang ke mana pak? ke Jakarta ke Jakarta ke naik juga atau? naik bis, naik, naik presentasinya presentasinya naik bis oh? justru berkurang? berkurang paling banyak kalau Semarang ini apa? biasanya pak? Semarang ini dari sini paling banyak itu ke arah barat dan ke arah selatan Jogja, Solo untuk edisi mudik ini ada penambahan operasional transportasi juga ada pak ini? ada, dari Semarang sendiri menyediakan yang biasanya sampai jam jam jam, sekarang sampai jam 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 dan itu akan berkelanjutan setelah lebaran ini pun akan terus melayani penumpang kita kan sudah ramai nih, kita kan membersihkan terminal bayangan jadi setelah malam sudah ramai dengan penumpang dan bis-bis juga masuk sini terboyo ke Kalibanteng, Rapi Asliwangi masuk ke Banyu Mani, itu terminal bayangan jadi masyarakat saya sarankan tidak naik atau turun di terminal bayangan tersebut karena itu sudah tidak boleh jadi harusnya turun dan naik dari terminal bangka dasarnya adalah SK Wali Kota yang baru tentang pengaturan rute bis kemudian halo sahabat betah, kali ini kita masih di terminal mangkang jadi kita bertemu dengan kepala terminal mangkang tadi dikatakan bahwa sampai saat ini memang penumpang yang datang dari Jakarta di terminal mangkang masih landai diperkirakan penumpang akan datang lebih banyak lagi nanti mulai tanggal 27 April hingga mendekati Lebaran oke sahabat betah, semoga informasi ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar video ini bisa banyak dipenuhi orang sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati